Baiklah kita lanjut soal nomor 3 disini katanya sebuah pipa kapiler mempunyai diameter diketahui itu adalah D sama dengan 0,008 cm. Berarti kalau jari-jari dibagi 2 kan 0,004 cm atau jadikan ini pangkat adalah 4 kali 10 pangkat min 3 cm. Ya min 3 cm kita jadikan ke meter berarti 4 kali 10 pangkat min 5 ya min 5 meter. Dimasukkan ke dalam bejana berisi air jika sudut kontak berarti tetanya adalah 0 derjat dan tegangan permukaan gamma adalah 0,8 newton per meter. Kalau kita jadikan ke pangkat ini 8 kali 10 pangkat min 1 ya 8 kali 10 pangkat min 1 newton per meter. Nah tentukan tinggi air dalam pipa kapiler berarti dia air kan berarti roh airnya adalah 1000 ya 1000 kg per meter pangkat 3. Berarti yang ditanya itu adalah Y ya ketinggian air jadikan air jadikan air jadikan air. Berarti saya jawab. Nah rumus dari Y itu adalah Y sama dengan 2 gamma cos theta ya 2 gamma cos theta per rho kali G ya kali R. Oke berarti 2 kita punya gamma 8 berarti 2 dikali 10 pangkat min 1 cos theta nya adalah 0 derjat per rho nya 1000 kali 10 kali R nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Nah ini boleh dicoret ya. Nah ini boleh dicoret ya. Ini hit habis. Ini sisa min 4. Nah ini juga bisa dicoret nih. Nah abis ini kan sisa 1. 1 sisanya bukan 0 ya. Berarti 2 kali 8 itu adalah 16. Cos 0 itu kan 1. Nah berarti jadinya Y sama dengan 16. Berarti 6Y sama dengan 16 kali 1 berarti kan. Ya kak? Berarti jadinya 16 kali 1 berarti 16 meter ya. 16 meter. Ini ya. Y sama dengan 16 meter. Oke.